Mari menggambar dan bercerita bersama Om Gen. Hari ini Om Gen kembali bercerita sambil menggambar. Masih tentang ikan. Kali ini tentang ikan paus bungkuk. Ikan paus bungkuk. Ikan paus bungkuk atau nama latinya Megaptera novaengliae adalah paus balin. Salah satu spesies rorkual terbesar. Ikan paus bungkuk dewasa panjangnya dapat mencapai 12 hingga 16 meter. Maaf, hampir salah sebut itu. 12 hingga 16 meter. Dan memiliki berat mencapai 36 ribu kilogram. Wah, berat sekali ini ya. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa. Dengan sirip dada panjang. Dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik. Sering muncul di permukaan air. Ikan paus bungkuk yang jantan. Sering mengeluarkan lagu yang terdengar. Selama 10 hingga 20 menit. Dan diulang untuk berapa jam. Ternyata ikan paus bisa menyanyi juga. Ikan paus bungkuk ini menangkap mangsanya dengan balin. Caranya dengan membuka mulutnya lebar-lebar. Wah, lalu paus bungkuk akan meneguk airnya. Lantas, apabila ia mendapatkan mangsanya. Air yang ia teguk itu dimuntahkan. Kadang-kadang ikan paus bungkuk ini melompat-lompat dan menebas air dengan ekornya. Maka itu dia disebut ikan akrobati. Ia sering melakukan akrobat di udara. Ikan paus bungkuk ini makanan utamanya adalah krill. Juga ikan kembung dan soplangton. Wah, dia makan ikan-ikan kecil ya. Biar beda dengan paus lainnya. Bisa memakan paus sesama jenisnya. Ikan paus bungkuk ini bisa hidup hingga 47 tahun. Wah, dia juga bisa hidup lama ya. Hebat, hebat, hebat ya. Itulah paus bungkuk ya. Paus yang dapat melakukan akrobatik di udara. Dan juga dapat menyanyikan lagu-lagu selama 10 hingga 20 menit. Itulah cerita, Om Gen, tentang ikan paus bungkuk ya. Semoga cerita menggambar ini bermanfaat bagi kita semua ya. Apabila ada kata-kata Om Gen yang salah, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Dadah.